Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bro bersama channel si Gundul Bonsai Kali ini si Gundul Bonsai akan mereview tentang program akar dan koreksi akar pada campurkan anting putri Jumbo Nah bagaimana caranya kita langsung aja bro cek ketik KP Ini dia bro disini ada Kang Erdi yang lagi membersihkan akar anting putrinya Jadi sebelum akar kita program langkah yang pertama adalah membersihkan dulu perakaran dari sisa-sisa atau dari sabut kokopit sisa cangkokan Akar ini kita bersihkan sampai bersih banget bro Jadi nanti bisa mempermudah untuk pengoreksian akar Karena dalam pemprograman nanti di lahan ground kita nggak membutuhkan akar yang begitu banyak bro Jadi nanti kita pilih bro mana akar yang kita butuhkan dan mana akar yang akan kita buang Karena kalau akar ini dipakai semua nantinya pertumbuhan akar untuk pembesarannya akan sulit bro Atau akan cukup lama untuk pembesarannya Atau akan cukup lama untuk pembesarannya Nah kalau dirasa untuk pembersihan akar tadi udah selesai Lalu kita lanjut ke pemotongan sisa cangkokan yang dibawahnya bro Karena sisa potongan ini masih sangat panjang bro Jadi sisa potongan batang ini kita harus potong lagi supaya nanti hasilnya lebih maksimal Di pot bisa masuk bro Karena tidak terlalu tinggi Terima kasih telah menonton! Nah kalau pengotongan batang bagian bawah sudah selesai bro Kita lanjut ke pengoreksian akar Di sini kita pilih mana akar yang akan kita butuhkan dan mana akar yang tidak dibutuhkan Jadi kenapa akar ini kita pilih dan tidak menggunakan semua akar Karena nanti biar pertumbuhan akar itu lebih cepat untuk pembesarannya bro Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nah ini hasilnya bro! Kita disini hanya membutuhkan beberapa akar aja! Jadi tidak semua akar yang tadi begitu lebat kita pakai Jadi kita memakainya cuma beberapa cabang akar aja Nah sekarang kita lanjut ke proses pemrograman akarnya bro Untuk alasnya kita disini menggunakan sesuatu yang murah meriah bro Yaitu pakai kantong kresek yang diisi tanah liat Lalu disini akar kita jepit pakai kawat yang kita bengkokkan Fungsinya pertumbuhan akar biar fokus dan akar lebih beres bro Nah dengan teknik seperti ini insyaallah nih bro Pertumbuhan akar akan cepat besar Oke bro itu tadi sedikit review dari si gudul bonsai Bagaimana cara atau teknik koreksi akar dan program akar pada cangkokan anting putri Mudah-mudahan review ini bisa bermanfaat untuk sahabat bonsai semua nih Jadi pantengin terus channel si gudul bonsai Karena si gudul bonsai akan terus mereview tentang perbonsai yang ada di Indonesia Jangan lupa like comment and subscribe Untuk sahabat bonsai tetap semangat Terus berkarya dan jangan lupa selalu bahagia Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih